Halo guys, kali saya akan membahas handphone gaming ASUS ROG PIN 3. ASUS Indonesia resmi memboyong smartphone gaming ROG Phone 3 ke tanah air. Smartphone ini sejatinya merupakan penerus dari ROG Phone 2, yang sudah terlebih dahulu diluncurkan pada Desember tahun 2019 lalu. Serupa dengan pendahulunya, ROG Phone 3 hadir dengan desain bodi yang kokoh berbahan metal. Di bagian punggungnya terdapat logo, ROG, yang khas. Logo tersebut dilengkapi dengan panel RGB, yang dapat memancarkan lampu berwarna-warni. ASUS ROG Phone 3 resmi rilis, berikut harga dan spesifikasi ponsel gaming terbaru. ASUS secara resmi telah memperkuat kedudukan sebagai produsen ponsel gaming. Setelah dinanti, ASUS merilis ponsel gaming terbarunya, ROG Phone 3. Ponsel ini masuk dalam jajaran smartphone Android pertama yang ditenagai chipset terbaru besutan Qualcomm, Snapdragon 865+. Penggunaan chipset Snapdragon 865+, menjadikan ASUS ROG Phone 3 sebagai ponsel gaming tergahar saat ini. ASUS ROG Phone 3 resmi rilis, berikut harga dan spesifikasi ponsel gaming terbaru. ASUS secara resmi telah memperkuat kedudukan sebagai produsen ponsel gaming. Setelah dinanti, ASUS merilis ponsel gaming terbarunya, ROG Phone 3. Ponsel ini masuk dalam jajaran smartphone Android pertama yang ditenagai chipset terbaru besutan Qualcomm, Snapdragon 865+. Chipset terbaru ini juga menawarkan konektivitas 5G. Selain itu juga chipset ini mendukung Wi-Fi 6E yang berjalan di band 6 GHz membuat ROG Phone 3 memiliki bandwidth lebih besar dengan latensi yang lebih rendah. Untuk versi Snapdragon 865+, ASUS mengombinasikannya dengan RAM 12GB dan 16GB LPDDR5. Versi RAM 12GB didukung dengan internal 128GB dan 512GB UFS 3.1. Sementara versi RAM 16GB, ASUS hanya menawarkan internal sebesar 512GB. Selain itu, untuk ROG Phone 3 versi Strix Edition, besaran RAM Yaki 8GB yang dikombinasikan dengan internal 128GB dan 256GB. ROG Phone 3 versi Strix Edition hadir dengan chipset Snapdragon 865. Meski demikian, kemungkinan memori yang telah dibahas di atas akan berbeda-beda bergantung pada pasar yang dituju. Bagian layar, ASUS ROG Phone 3 seris dibekali layar panel AMOLED berbentang 6,59 inci yang mendukung refresh rate hingga 144Hz. Refresh rate pada ponsel ini bisa diubah ke 90Hz dan 120Hz atau ke mode Auto. Touch sampling rate layar ponsel ini sebesar 270Hz dengan latensi sentuhan 25Hz. Layar ROG Phone 3 juga mendukung HDR10+, memiliki 1 miliar warna dan mencakup 113% DCI-P3 gamut. Untuk menciptakan pengalaman gaming terbaik, bagian belakang ROG Phone 3 terdapat ventilasi dengan ukuran 6 kali lebih besar dibanding ROG Phone 2. Ventilasi ini akan membuat ponsel tetap dingin selama bermain game. Jika tetap kurang dingin, terdapat juga kipas pendingin eksternal clip-on aeroaktif cooler 3 yang dilengkapi lubang jack audio 3,5 mm. Selain itu, tombol ultrasonic di sisi samping ponsel juga bisa diatur. Apabila memerlukan tombol pengendali tambahan atau menjadikannya slide gesture untuk mengatur sudut kamera game, pengguna bisa memisahkannya menjadi dua tombol. Meski dibangun sebagai ponsel gaming tergahar, ASUS tidak melupakan segi fotografi untuk ponsel ini. ASUS menyematkan tiga kamera belakang masing-masing beresolusi 64MP sensor Sony IMX686 untuk kamera utama, ultrawide 13MP, dan makro 5MP. Kamera utama mampu merekam hingga 8K pada 30V atau 4K pada 120V. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 24MP. ASUS ROG 3 dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh jam didukung fast charging 30W menggunakan USB power delivery. Sistem operasi ponsel gaming ini yakni Android 10 yang dilapisi antarmuka ROG UI atau ZenUI. Ketiga aksesor tersebut yakni Aeroaktif Cooler 3, ROG Kunai G4, dan Twin View Dock 3. ASUS menyertakan aksesori pendingin Aeroaktif Cooler 3 dalam paket pembelian. Sementara dua aksesoris lainnya bisa didapatkan secara terpisah. Harga ASUS ROG Phone 3 ASUS ROG Phone 3 versi Snapdragon 865 Plus varian RAM 16GB, 512GB, dijual dengan harga 1099€, 18,6 juta rupiah. Varian RAM 12GB, 512GB, dijual dengan harga 999€ atau jika dirupiahkan 16,9 juta rupiah. Sementara itu, ROG Phone 3 Strix Edition Snapdragon 865 ASUS membanderol mulai dari 799€ jika dirupiahkan 13,5 juta rupiah untuk varian RAM 8GB, 256GB. Mengingat regulasi pajak dan biaya lainnya, kemungkinan harga akan lebih tinggi ketika ponsel ini masuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!